Aparak polisian dari Polsek Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman terus memproses kasus dugaan perundungan yang terjadi di SMA Negeri 3, Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Awalnya kasus itu dilaporkan oleh pihak keluarga dari anak yang diduga menjadi korban ke Polres Pasaman. Namun kemudian pendanganan dilimpahkan ke Polsek Lubuk Sikaping. Kapolsek Lubuk Sikaping, Ibtu Yuf Rizal menyampaikan, upaya mediasi antara kedua belah pihak sudah diupayakan, namun hingga saat ini tidak ada titik tembu, sehingga proses hukum pun terus tetap dilanjutkan. Sepertara mengingat kejadian tersebut adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan anak di bawah umur, maka kepolisian melakukan koordinasi dengan pihak balai kemasyarakatan dan Baksos. Kepolisian juga melakukan gelar perkara yang akan dilaksanakan di Polres Pasaman untuk menaikan status penanganan kasus dari lidik menjadi sidik. Kalau masalah kasus yang kejadian di SMA Negeri 3, lakukan polisinya di Polres Pasaman, kemudian dilimpahkan proses sidiknya di Polsek Lubuk Sikaping. Sampai saat ini kasusnya sudah kita proses sesuatu dengan hukum darah. Sampai saat ini kami sudah menyiapkan mending, karena kami dari Polsek Lubuk Sikaping sudah mencoba untuk memediasi pertama mempertemukan kedua belah pihak orang-orang korban, namun tidak belum ditemukan adanya titik temu, sehingga kasusnya harus kita lanjutkan sesuatu dengan proses hukum. Dan karena kasus ini menyangkut masalah anak-anak, ketika sekirin telah menghubungi pihak Bapak sempurna pihak Baksos. Kemudian kasus ini insya Allah nanti jam 2 akan kami gelar di Polres Pasaman untuk menaikan kasusnya dari lidik menjadi sidik.